Halo Stylovers, ketemu lagi sama Cece Stylo, dan kali ini Cece Stylo seperti biasa mau merekomendasikan baju-baju pusana muslim untuk kalian dipakai di hari lebaran nanti. Nah, kali ini Cece Stylo udah mau ada di Efek Sudirman, dan penasaran kira-kira di dalam akan menemukan pakaian-pakaian seperti apa. Kalau gitu ikutin Cece yuk ke dalam. Nah, Stylovers kali ini Cece Stylo udah keliling-keliling di Efek Sudirman, dan kali ini Cece mau masuk ke salah satu toko yang menjual pakaian hijab. Nah, di dalamnya kira-kira Cece akan menemukan pakaian apa aja, kalau gitu langsung ikut aja yuk ke dalam. Hai Mbak! Nah, Cece Stylo kali ini udah ada di salah satu toko yang namanya Rachel, dan kali ini sama Mbak siapa? Mbak Nika. Nah, Mbak Nika kali ini akan menemani Cece untuk cari-cari pilihan baju yang cocok untuk audience stylovers nih yang pingin cari inspirasi baju-bajunya. Karena yang Cece liat ini bajunya rada edgy gitu sih Mbak ya, pilihannya gaya hijabnya. Nah, kalau gitu kita langsung aja mbak ke salah satu pilihan bajunya yang pertama. Biasanya yang paling banyak dicari nih untuk apa namanya pakai seri yang terbaru ini apa Mbak? Kalau yang kesini biasanya banyaknya carinya coat gini. Coat ya, outer-outer gitu ya. Coat yang bisa dijaket gitu ya. Nah, ini dia nih stylovers. Ini salah satu coat-nya di Rachel. Ini namanya apa Mbak? Corvus jacket. Nah, ini kalau yang menurut Cece menarik banget karena ada statement apa namanya? Kancing-kancingnya, button-buttonnya. Yang numpuk di sini ini ada, dan ini sakunya beneran ya Mbak ya? Bukan. Dan ini bisa dibuka. Oh, yang apa ya? Oh, hoodie-nya bisa mau. Kalau pakai hoodie silahkan, kalau enggak enggak ya Mbak ya. Nah, ini yang Cece menarik sih ini sih Mbak ya. Di bagian depannya itu kayak banyak kantongnya sama simple. Jadi detailnya enggak terlalu banyak aksen, tapi pilihan warna paduannya juga kancingnya enggak terlalu bikin ribet. Nah, untuk pilihan warnanya nih, warna terracotta ini emang paling banyak diminati. Untuk koleksi ini ada banyak sih Mbak yang pilihan terracotta ya? Banyak banget sih. Ada model lain juga sebenarnya. Cuman yang lebih besar ya Mbak. Yang ini, karena tadi juga salah satunya ada. Si tudungnya bisa fleksibel. Nah, untuk harganya sendiri ini langsung aja Cece set. Berapa nih Mbak? 575 ribu. 575 ribu untuk coat. Ukurannya panjang sih Mbak ya. Oke, sekarang kita ke yang kedua. Masih coat lagi. Aku mau minta rekomendasi sama Mbak. Nah, ini buat saya yang pengen yang simple hitam gitu. Tapi enggak terlalu mencolok ya Mbak ya. Untuk hijabers-hijabers sana. Ini namanya apa Mbak? Follands coat. Follands coat ya. Nah, ini enggak pakai brisik juga. Masih sama dengan koleksi yang sebelumnya tadi yang warna terracotta. Ini ada tali-talinya sih Mbak ya. Nah, ini buat kalian. Ini bisa dipakai keluar ya? Eh, keluar dari pintu. Karena bahannya udah cukup tebal ya. Nah, kalau yang ini tudungnya bisa dicopot nggak Mbak? Udah bisa. Udah jahit permanen ya. Nah, kalau ini bagian depannya. Detailnya kayak gini. Kita intip belakangnya juga enggak kalah seru ya Mbak? Nah, ini Denny Style Lovers. Jadi ada list tali-talinya seperti ini. Warna hitam dan panjang-pendek-panjang-pendek. Yang sebelah sini ada ring besinya gini ya Mbak? Aksan juga. Aksan besinya. Tapi ini cukup ukurannya panjang sih ya. Sampai semata kaki. Eh, iya. Ukurannya aku belum tanya. All size juga. Semuanya di sini all size. Oke. Nah, untuk harganya? Untuk si coat yang cetar ini? Nah, ini Rp799.000. Rp799.000. Oke, Style Lovers kita ke potongan baju berikutnya. Ada apa lagi Mbak? Ada modelan rok. Ini juga bestseller di raja. Nah, ini Style Lovers ini yang dari tadi Cece udah ngintip-ngintip pas nyampe ya Mbak? Nah, kok ini roknya ada plisketnya sebagian doang gitu kan? Nah, jadi biasanya kalau hijabers-hijabers itu kan apa namanya? Di rajao ada varian baru. Nah, biasanya kalau kalian pakai rok yang plisket semuanya. Nah, ini variasi terbaru dari di rajao. Nah, ini cuma seper berapa nih Mbak ya? Dari sebagian? Ini seper 8 doang. Seper 8 doang. Dan ini full, jadi nggak rendang-rendang gitu plisketnya. Ya, plisketnya kecil-kecil gitu. Jadi dia bisa ngelebarnya agak tuh banyak. Jadi Style Lovers kalau mau tampilnya kayak catching banget, itu pakai rok biasa apa? Pakai plisket. Nah, ini salah satu. Ini namanya apa Mbak? Cameloskirt. Cameloskirt. Harganya? Rp519.000. Nah, tadi Mbak Ety juga sempat ngasih cantekan juga ke Cece. Ini roknya tadi bisa divariasiin jadi gimana Mbak? Ini bisa dibuka. Modelan resultantnya. Dalamannya bisa lagi pakai rok warna lain, kayak gitu. Jadi bisa dipakai parain. Nah, itu jadi kalau kalian super fashionista banget gitu ya kan. Kayak aduh nyarinya yang nggak mau biasa hari ini pakenya yang gini. Besok mau variasiin lain, tetap pakai rok yang sama tinggal tambahin mungkin celana atau rok. Bisa rok atau nggak? Warna yang beda. Nah, ini kalian bisa kayak slit skirt gitu kalau yang nggak hijab kan Mbak ya. Nah, kayak gini Stella First. Sebelah sini juga bisa ya? Bisa juga. Jadi dua sisi di sini. Cuma lebih baik sih. Pilih salah satu. Biasanya bagian depan. Nah, biar nggak ekspos juga warna lain. Oke. Nah, ini dia Stella First untuk pilihan roknya. Nah, berikutnya Cece mau tanya nih Mbak. Biasanya kan teman-teman hijabers ada yang ingin variasiin pakai tunik yang simple-simple. Nah, ada salah satu koleksi yang mungkin mau ditonjolin Mbak? Paling yang modelan kayak gini. Nah, ini dia nih Stella First. Kancingnya dari atas sampai bawah. Iya kancing. Cuma dia emang modelannya basic. Jadi dia bisa dipakai coat juga. Nah, itu dia. Luaran juga. Jadi nggak cuma dibuat tunik doang. Karena ini kancingnya dari atas sampai bawah. Jadi Stella First bisa variasiin tuniknya ini. Jadi coat juga. Dan juga bahannya, apa namanya, masih, apa namanya, nggak terlalu tebal sih ya. Iya, terlalu tebal sih. Jadi kalau dibuat coat, dipadu-padain dalamnya pakai apa. Nah, ini untuk harganya Piero nih Mbak. Harganya Rp 399.000. Namanya Alkaid Brass. Nah. Bahannya ada tambahan kuncinya sih. Oke. Kalau misalkan ada coat. Nah, ini karena bentuknya udah simple. Kalian bisa tambahin fashion statement. Misalnya ikat pinggang lagi di sebelah sini. Atau pakai bros atau kalung. Nah, berikutnya. Aku juga tadi udah tertarik sama satu ini. Jadi buat hijau brush yang pengen coba overall. Nah, ini namanya apa nih Mbak? Ini. Kapela dress. Nah. Harganya Rp 430.000. Ini di belakang ini pitanya sebenarnya gimana sih Mbak fungsinya? Ini kita bisa lebih fleksibel sih. Misalkan orang yang agak berisi ataupun yang kurus bisa pakai ini. Soalnya ini bisa mengukurnya sesuai badan kita. Ngaruh ke tali sininya ya? Nah, itu dia style of first. Ini hijab apa namanya dressnya. Dress overallnya agak unik juga. Karena dilengkapi dengan tali yang adjustable ya Mbak. Sama di depannya. Udah sesimpel ini ada list tali dengan ring besi sini. Kecil gini. Jadi buat kalian yang sukanya simple-simple. Ini salah satunya dress yang bisa kalian temukan di Rachel. Nah itu dia tadi style of first pilihan baju-baju yang bisa kalian temukan di Rachel. Tapi kalau teman-teman yang ingin nyari online bisa nggak sih Mbak? Bisa juga. Nah itu di mana Mbak? Tanah ini bisa ke WhatsApp atau mau cek katalognya bisa di Instagram. Oh oke. Kalau misalnya di marketplace gitu ada nggak? Atau hanya Instagram? Ada. Di Shopee, Tokopedia dan webnya pun ada. Oke. Nah itu dia style of first. Nanti Cece sampaikan semua di sini lengkap kalau mau cari ya. Karena biasanya kalau audiens suka nyari-nyari Mbak. Ini onlinenya di mana? Onlinenya di mana? Tapi kalau mau datang ke sini langsung mau coba. Lebih baik sih. Soalnya lebih banyak variannya. Oke. Nah style of first. Itu dia tadi rekomendasi pakaian baju muslim yang bisa Cece rekomendasikan untuk kalian. Dari Efek Studio Animal. Seperti biasa jangan lupa klik like, komen, dan subscribe YouTube channel Estana Indonesia. Supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Kalau gitu Cece mau pamit undur diri dan bye!